Nah waktu itu sudah pernah saya jawab kan, kalau belusukan itu hanya miliknya PDIP, maka sebaiknya Kamus Besar Bahasa Indonesia diubah kan. Yang bisa belusukan hanya Pak Jokowi sama Pak Ganjar. Begini mas ya, semua manusia itu mempunyai karakteristik untuk bisa menyapa. Karena yang memang bisa belusukan adalah Pak Ganjar dan Pak Jokowi, Pak Prabowo kan tidak bisa belusukan. Jadi akhirnya rakyat bisa melihat bagi Republik ini pemimpin nasional yang bergerak cepat, yang bisa belusukan itu Pak Jokowi dan Pak Ganjar, Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Pertama Pak Jokowi itu terkesan di belakang Pak Ganjar, Pak Ganjar datang ke Jawa Tengah, lalu Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah, ya seperti yang mana kata Pak Ganjar itu bagus. Karena yang memang bisa belusukan adalah Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Pak Prabowo kan tidak bisa belusukan. Jadi akhirnya rakyat bisa melihat bagi Republik ini pemimpin nasional yang bergerak cepat, yang bisa belusukan itu Pak Jokowi dan Pak Ganjar, Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Yang belusukan itu tidak bisa dipakilkan. Pak Astok, sekarang sudah meningkat bahwa belusukan itu yang bisa belusukan hanya Pak Jokowi dan Mas Ganjar gitu kan. Kalau dulu pada statement sebelumnya, kan belusukan itu hanya milik PDIP. Benar gak? Benar ngomong gitu kan? Nah waktu itu sudah pernah saya jawab kan, kalau belusukan itu hanya miliknya PDIP, maka sebaiknya Kamus Besar Bahasa Indonesia diubahkan menjadi KBPB. Kan dulu kan Kamus Besar Bahasa Indonesia diubah menjadi Kamus Besar Bahasa Banteng. Sekarang meningkat menjadi apa lagi? Yang bisa belusukan hanya Pak Jokowi sama Pak Ganjar. Begini Mas ya, semua manusia itu mempunyai karakteristik untuk bisa menyapa kepada masyarakat yang ada di krisru. Pak Jokowi belusukan, Alhamdulillah. Pak Ganjar belusukan, Alhamdulillah. Pak Prabowo juga belusukan, Alhamdulillah. Mas Gibran apalagi, ya kan mengikuti jejak bapaknya belusukan kemana-mana. Ya kalau kita gak belusukan, gak menengahkan aspirasi masyarakat, terus mendapatkan informasi dari mana. Jadi kalau Mas Hasto sedang panik, ya kan karena sudah kehilangan isu dan kehilangan momentum, karena selama ini jagonya itu selalu ingin dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Dan saat ini sudah dengan terang-benderang, Pak Jokowi lebih banyak berpihak bahkan mendukung pada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya ini adalah ungkapan orang yang lagi bingung, ungkapan orang yang lagi panik. Ya gak apa-apa, dia menyampaikan seperti itu. Tapi menurut saya semua orang itu bisa belusukan. Semua orang itu berhak untuk belusukan dan bisa melakukan belusukan. Wartawan kalau gak belusukan, dari mana dapat informasi? Dari mana dapat berita? Apa kemudian wartawan tidak bisa belusukan karena yang bisa belusukan hanya Mas Ganjar sama Pak Jokowi? Terus bapak-bapak, teman-teman ini dapat informasi, dapat berita dari mana kalau gak belusukan? Sampai belusukan sampai kesini. Karena ini belusukan juga masuk ganggang begini. Ya kan? Masa kemudian dianggap wartawan gak bisa belusukan juga? Hanya Pak Jokowi sama Mas Ganjar yang bisa belusukan. Belusukan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan di mana saja. Termasuk Pak Prabowo pun bisa melakukan belusukan. Mas Ganjar bisa melakukan belusukan. Siapa lagi? Mas Gibran bisa melakukan belusukan juga. Kan gitu kan? Yang jelas di antara sekitar enam pasangan ini hanya satu orang yang bisa melakukan itu. Yaitu hanya, yang gemoy hanya saya itu, yaitu adalah Pak Prabowo. Yang lain semua bisa dilakukan. Tapi gemoy yang lain gak bisa. Hanya Pak Prabowo yang bisa gemoy. Karena struktur fisiknya mendukung untuk itu. Kalau yang lain kan kebetulan langsing-langsing semua. Itu bukan masalahnya. Saya Radisa Putra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.